selamat sore teman-teman sekalian masih di channel dunia filsafat pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang probabilitas atau kemungkinan manusia memang menginginkan mengetahui sesuatu agar dia bisa memastikan bahwa kehidupannya itu lebih baik jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya atau yang dia minati maka kalau itu diketahui dulu itu lebih menyenangkan kemungkinan bagaimana kalau saya belajar di satu universitas apakah setelah lulus saya akan menjadi seorang yang memiliki pekerjaan atau seseorang yang memiliki karir yang baik manusia mulai meramalkan itu saya meramalkan tentang kemungkinan kemungkinan itu terjadi tentang potensi yang menjadi aktualitas dan sungguh suatu kebahagiaan misalnya apa yang diinginkan oleh kita itu menjadi suatu kenyataan jadi kita belajar arsitek tentang arsitektur teknik lalu setelah lulus bekerja menjadi seorang arsitek bahkan bekerja di BUMN lalu kita yang belajar ilmu sosial atau sosiologi setelah lulus kita menjadi pendamping desa atau menjadi peneliti di BPS atau di LIPI lalu bagaimana dengan orang-orang yang belajar filsafah bagaimana mereka membuat prediksi tentang kehidupan mereka atau menganggap bahwa prediksi itu sebagai suatu kemungkinan saja karena bersifat kemungkinan ia ditanggapinya secara biasa saja meskipun secara prinsipil bahwa setiap kesempurnaan setiap keutamaan itu adalah kemampuan kita untuk mengaktualkan potensi kita sekiranya kita menjadi seorang pengkaji ilmu filsafah tentu saja yang harus dilatih adalah kemampuan kita menulis menulis karena dengan hadirnya tulisan kita baik dalam jurnal tulisan media sosial atau di koran itu menjadi suatu tantangan bagaimana kita mengekspresikan pemikiran kita bagaimana kita menanggapi suatu permasalahan lalu kita menuliskannya lalu kita bisa menulis di jurnal itu sebagai suatu konsentrasi kita untuk menuangkan pemikiran kita disiplin ilmu kita dan tentu saja ini sesuatu dunia yang sangat sepi sekali tapi sebagai suatu mata pencaharian untuk mendapatkan biaya hidup tentu saja itu bisa membantu apalagi dengan hadirnya jurnal-jurnal skopus skopus itu ya jurnal skopus yang mensaratkan untuk peningkatan karir dosen itu juga sangat penting sekali yang pasti sebagai seorang sarjana filsafat kita harus bisa menggali kemampuan kita menulis karena di dalam menulis kita bisa menganalisis suatu permasalahan mensistematisasikan pikiran kita lalu mencari pendasaran dan tentu saja ini membutuhkan suatu fokus waktu dan kebanyakan para filosof kontemporer itu mereka ya tentu saja para penulis hebat misalnya ada Slavoj Zizek Mauriz Marlevante Alan Badiu semuanya mereka mengekspresikan pemikiran mereka di dalam tulisan dan buku nah disini maka berfilsafat bukan hanya sekedar renungan di dalam pemikiran saja tapi di dalam dunia akademik itu filsafat itu berusaha untuk menuliskan pemikirannya ya tentu saja bagi yang bersangkutan mungkin untuk kebutuhan akademik tapi pada esensinya setiap mereka yang belajar filsafat secara sistematis berusaha untuk memelihara kesadaran mereka pemikiran mereka kritisisme mereka kritisisme yang filosofis bisa memahami mana yang perlu direkonstruksi mana yang perlu didekonstruksi jadi berfilsafat itu suatu komitmen untuk mengkaji tentang diri kesamaan lah ya kita mempelajari filsafat secara akademik dan secara palsafah hidup atau pandangan hidup ini ya filsafat berusaha untuk memahami diri kita sendiri setelah itu kita akan melihat dunia di luar diri kita sendiri apakah kita berjarak dengan dunia di luar diri kita apakah kita memang merasa memang bagian dari dunia itu apa alasannya gitu inilah yang memotivasi kita untuk selalu berdialektika dengan kehidupan kalau terlalu berpikir solipsisme kita akan menjadi sendiri begitu juga kalau kita terlalu berpikir terlalu soliter kita merasa hidup ini ya pemikiran kita sendiri kita tidak punya tanggung jawab sosial sedangkan pada dinamika sosial itu ada pemaknaan pemaknaan baik kita melihat makna dari kehidupan yang lain ataupun kita memahami tentang eksistensi kita di luar bersama yang lain eksistensi dunia manusia setelah itu kita bisa menganalisis tentang budaya politik dan tentu saja penafsiran itu adalah mengenai refleksi mengenai keadaan kita kehidupan sosial kita dan mencari esensi dari apa apa sih mana ini yang terjadi misalnya kita membayangkan bahwa perpolitikan kita ini dipenuhi oleh olegarki pertama kita setuju atau tidak tentu saja tidak setuju karena setiap mereka yang memiliki kekuatan kekuasaan elit modal ketika mereka mendominasi bahkan tujuannya hanya untuk menguatkan kekuasaan saja dan efeknya tidak terlalu banyak buat masyarakat masyarakat tidak mengalami mobilitas misalnya itu harus kita tolak karena tentu saja mereka akan suatu hari nanti akan bertindak seenaknya karena mereka memiliki kapital memiliki budaya pada sisi ini kita harus kritis terhadap para elit-elit politik elit pengusaha bahkan elit agama yang ingin menjadikan diri mereka sebagai suatu bagian elit khusus tentu saja yang penting adalah siapapun anda siapapun kita kita akan melihat bahwa apakah anda memegang etika kemanusiaan baik itu berdasarkan undang-undang hukum lalu berdasarkan rasionalitas kemanusiaan kita nah dari sini setiap yang melanggar nilai kemanusiaan tentu saja akan mendapatkan perlawanan sebesar apapun entah menang atau kalah entah kalah dari awal dan selalu kalah atau kalah dari awal atau menang di suatu hari nanti ini adalah soal persoalan yang akan bergulir bila sosok manusia mereka mengalami suatu ketertindasan jadi memang berpikir filsafat itu secara membumi adalah berusaha untuk melihat keadaan lingkungan kita keadaan sosial kita sistem apa yang sedang berlaku dan memproduksi apa sistem kekuasaan budaya apakah berbudaya ini dilemahkan oleh politik atau kita juga mengkritisi para praktik atau para budayawan yang tentu saja mereka mulai tidak mengartikulasikan pemikiran kritis di dalam budaya ada sedikit kemalesan atau sedikit sekarang mereka memikirkan bahwa dinamika untuk memahami tentang masyarakat sosial media sosial itu sangat sulit sekali sehingga hanya merefleksikan diri sendiri tapi itu lumayan di dalam suatu kekacauan dia tidak menambah lagi kekacauan di suatu keadaan sosial budaya ini tapi tentu saja diskursus tentang budaya ini harus terus bergulir untuk memahami suatu nilai-nilai luhur yang diperlukan oleh kita sebagai manusia tentu saja para budayawan ini bisa halus perasaannya dan bisa memahami tentang keharusan dalam berkelakuan beretika di dalam keseharian dan filsafat akan selalu mengkuji menguji menguji sudut pandang baik itu secara sudut pandang ontologis epistemologis dan aksiologis atau minimal kita akan melihat apakah sisi dari pragmatis atau nilai yang mereka perjuangkan mereka disini adalah mereka-mereka yang berpunyai pengaruh di dunia ini di tempat kita di Indonesia apa sih pengaruh mereka apakah positif atau negatif dan itu akan selalu kita pikirkan yang pasti di dalam sistem filsafat mengajarkan untuk tidak menjadi manusia yang banal manusia yang banal adalah manusia yang beku di dalam pemikiran dan tugas manusia itu untuk menerobos kegelapan pemikiran kebodohan itulah tugas filsafat berkomitmen untuk menerobos kegelapan di dalam pemikiran dan berusaha untuk kritis bahkan melawan terhadap setiap penindasan terima kasih selamat menikmati